Ya, Bumirsa, berbagai cara dilakukan perusahaan untuk merebut hati konsumen salah satunya dengan mengadakan lomba melukis lingkungan internasional untuk anak-anak yang digelar di Jakarta. KAU Indonesia berupaya untuk terus mendekatkan diri dan merebut hati konsumen dengan melakukan inovasi melalui produk dan layanan. Hal tersebut dilakukan karena rasa peduli dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sosial, dan lingkungan. Kepedulian dibina melalui edukasi kepada konsumen dalam program CSR serta lomba melukis lingkungan internasional yang sudah dijalankan selama satu dekade. Melalui kegiatan lomba melukis ini diharapkan dapat mengedukasi serta menerapkan nilai-nilai ramah lingkungan. KAU berkomitmen untuk melakukan inovasi untuk peduli. Mengapa? Karena inovasi itu adalah suatu identitas dari KAU itu sendiri bahwa kita mengeluarkan produk-produk yang inovatif. Tapi tidak sampai ke sana saja kami ingin memberikan kepedulian kepedulian kepada masyarakat mengenai masalah sesama alam dan maupun lingkungan. Melalui kompetisi ini KAU Indonesia mengajak anak-anak untuk melukis atau menggambar karena hal tersebut membuat anak-anak belajar bersabar dan memperhatikan sekitar. Seperti yang dilihat dalam berbagai lukisan yang diikut sertakan dalam lomba melukis lingkungan internasional KAU. Dunia anak-anak banyak menggambar ya, visual gitu. Mereka lebih banyak untuk memvisualisasikan apa yang mereka tangkap dari lingkungan. Nah hal ini yang sebenarnya membuat mereka lebih merasakan, lebih banyak untuk mempersepsikan, mereka related terhadap hal tersebut, terhadap lingkungannya. Dalam perlombaan lukis KAU internasional, KAU Indonesia berhasil mengirimkan sebanyak 6.079 dari total 16.552 lukisan. Lukisan yang dikirim tersebut, dua anak Indonesia berhasil meraih penghargaan di tingkat internasional kategori Eco Friend Price. Selain lomba melukis, selama 35 tahun KAU Indonesia juga senantiasa berinovasi dalam menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen.